oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bersama saya Mr. Mohim ya oke kali ini recok sekali ya maaf ya oke saya kali ini mau membahas tentang apa itu NPT non-pungible token simak penjelasannya tanpa basa wasi kita nge-rehab dulu ya biar supaya lancar membacanya ya kita dengarkan sama-sama ya biar lebih paham dan mengerti soalnya ini bisa membuat kita kayak mendadak ya oke langsung saja kita bahas ya akhir-akhir ini NPT atau non-pungible token merupakan sejenis aset digital yang sedang banyak diperbincangkan non-pungible token diperjualbelikan secara online dan seringkali dibayar dengan cara kriptokurensi biasanya dibuat kode menggunakan perangkat lunak dasar yang sejenis dengan aset kripto lainnya non-pungible token menggunakan basi teknologi blockchain namun berbeda dengan bitcoin jika bitcoin seperti coin maka mpt merupakan aset digital yang terikat dengan aset digital unik dengan begitu pengguna hanya dapat memiliki non-pungible token lewat catatan kepemilikan digital atas aset PC terus non-pungible token sendiri sudah ada sejak tahun 2014 namun kini semakin marah karena dianggap menjadi metode yang cukup praktis untuk memperjualbelikan karya seni digital art dan pungible token memiliki kode unik yang akan muncul ketika sedang melakukan transaksi karya digital atau art yang dijual bisa dilihat oleh siapapun secara keseluruhan biasanya non-pungible token juga berisi otentikasi bawaan yang fungsinya untuk bukti kepemilikan mungkin sobat pintar sempat berpikir kalau non-pungible token masih serupa dengan kriptokurensi menurut laman asiawan perbedaan utama antara non-pungible token dengan kriptokurensi terletak pada kata pungible yang terdapat pada singkatan non-pungible token kata tersebut mengisaratkan bahwa ia dapat ditukar dengan objek yang memiliki nilai serupa perbedaan lainnya terdapat pada tujuannya kriptokurensi masih serupa dengan menukar mata uang di money changer ketika harga Ethereum naik maka sobat pintar akan menjualnya contoh sederhana merupakan bila ada aset non-pungible token seharga 700 juta rupiah maka tidak bisa disamakan dengan harga sebuah mobil atau benapisi lainnya meskipun dengan harga yang sama hal tersebut hal tersebut yang menyebabkan harga jual non-pungible token bervariasi tergantung keinginan sang penjual sementara untuk non-pungible token sendiri memiliki komponen yang memang dibuat unik aspek tersebut yang membuat non-pungible token tersebut aset non-pungible token sendiri bisa digunakan untuk mewakili berbagai jenis barang yang nyata atau virtual contohnya karya seni yang berupa tampilan game atau uang virtual musik lukisan hero game dan lain-lain barang koleksi misalnya barang-barang antik kartu perdagangan digital nah sekarang berikut ini merupakan berapa alasan untuk membeli NPT maaf ya maaf batuk dulu ya oke berikut ini merupakan berapa alasan untuk membeli NPT satu tidak memiliki nilai tukar siapannya yang tidak memiliki nilai tukar membuat investasi non-pungible token terkesan menarik dengan demikian hal tersebut merupakan aset digital yang dapat dimiliki khusus oleh pembelinya terus nomor dua sedang populer aset non-pungible token yang dijual melalui pelelangan merupakan strategi yang tepat untuk mendapatkan uang di zaman sekarang alasannya karena memang non-pungible token sedang populer pada saat ini contoh sederhananya seorang seniman yang menjual karya seninya di sebuah pameran dengan harga yang lumayan fantastis berbagai karya seni yang dapat dijadikan non-pungible token merupakan sebuah karya seni berupa video atau gambar yang dapat disimpan dan dilihat oleh orang banyak akan tetapi hanya ada orang banyak akan akan tetapi hanya ada satu orang yang memiliki versi aslinya yang dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan digital yang ditersimpan dalam blockchain terus misalnya sebuah lukisan dari seorang seniman yang ternyata menarik sehingga banyak orang yang menduplikasikan lukisan tersebut untuk dijual namun sang pelukis yang memiliki sertifikat kepemilikan karya atau seorang yang memang memiliki versi asli dari lukisan tersebut terus cara kerja NPT non-pungible token merupakan bagian dari buku besar data publik terdistribusi yang mencatat tiap-tiap aktifasi transaksi di ruang lingkup mereka biasanya non-pungible token dicetak secara unik yang mewakili wujud benda atau benda tak terwujud yang tak berwujud contohnya lukisan, video game, album musik, logo, dan lain sebagainya sederhananya non-pungible token sama dengan kolektor barang fisik atau digital yang diubah menjadi aset kripto yang bisa diperjual belikan pembeli akan mendapatkan hak kepemilikan khusus dari non-pungible token yang dibelinya di samping itu, non-pungible token hanya dapat memiliki satu pemilik dalam satu waktu terus data unik yang tertera pada non-pungible token memudahkannya untuk memperifikasi kepemilikan sang pembeli dan memungkinkan untuk melakukan transfer token antara pemilik non-pungible token pemilik asli atau pencipta non-pungible token juga bisa menyimpan dan data dan informasi spesifik di dalamnya sebagai contoh tanda tangan pemilik lukisan tujuan diciptakannya NPT non-pungible token diciptakan untuk memberikan ruang bagi para peseniman konten kreator untuk memiliki pengalaman unik dalam menjual hasil karya mereka sebagai contoh seorang seniman tidak lagi mengandalkan galeri atau balai lelang untuk menjual hasil karyanya sementara art kreator atau artis dapat menjual langsung hasil karyanya kepada konsumen menggunakan non-pungible token yang dapat memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di mana kita bisa membeli non-pungible token ketika muncul niatan sobat pintar untuk mulai mengolesi non-pungible token sobat pintar perlu memperoleh beberapa aplikasi utama seperti 1. uang digital untuk sobat pintar gunakan menyimpan aset non-pungible token dan kriptokurensi 2. membeli beberapa aset kriptokurensi seperti token kripto, ether atau yang lainnya tergantung pada mata uang yang diterima non-pungible token sebab sobat pintar dapat membeli kripton menggunakan kredit di beberapa platform terkenal seperti kreken, e-toro, coinbase dan lain sebagainya bahkan paypal dan robinhood juga dapat digunakan untuk saat ini robinhood ya oke maaf oke lanjut ya 5. koin kripto NFT berdasarkan kapitalisasi pasar data sudah dijelaskan secara singkat mengenai non-pungible token di bawah ini merupakan rangkuman 5 koin kripto non-pungible token pada tahun 2021 berdasarkan kapitalisasi pasar 1. teta kriptokurensi yang didirikan tahun 2017 silam yang pernah mendirikan perusahaan game mobile dan periklanan digital tim teta mengadakan penjualan token pertamanya pada tahun 2017 dan mendapatkan pemasukan sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat 2. Cilis mata uang kripton yang diciptakan sebagai pilihan mata uang yang bisa digunakan untuk membeli produk dan layanan yang didukung oleh blockchain tujuan Cilis adalah untuk menyediakan layanan berbasis blockchain di bidang olahraga dan hiburan 3. Desentralan Desentralan mana atau mana adalah sebuah platform realitis virtual yang didukung oleh ethereum yang menyediakan ruang bagi penggunanya untuk membuat, memproses, serta menjual konten dan aplikasi diluncurkan penawaran koin atau ICO pada tahun 2017 silam serta mendapatkan dana senilai 24 juta dolar Amerika Serikat oke lanjut teman empat engine coin adalah sebuah platform yang menawarkan produk terintegrasi yang dapat memudahkan orang dalam mengembangkan, berbisnis, dan menghasilkan uang 5. Digbit merupakan blockchain berbasis open source yang terus berkembang pesat hingga saat ini termasuk ke dalam blockchain inovatif yang bisa dimanfaatkan untuk aset-aset digital semakin maju jaman teknologi seperti ini, sekarang ini semakin memudahkan orang untuk mendapatkan uang dengan menjual apa yang mereka bisa seperti menjual hasil karya dan lainnya sebagainya seperti hal-halnya non fungible token yang menyediakan peluang besar bagi para konten kreator untuk memonetisasi karyanya nah itulah penjelasan singkat mengenai arti non fungible token semoga bermanfaat ya oke aduh capek juga ya bro ya oke terima kasih itulah apa ya arti dari NPT atau non fungible token ya oke nah oke cukup sekian penjelasan dari Mr. Bohim ya kita kembali lagi di lain waktu ya terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Audia EPM ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawab FILG kita currently